Warga Rusia kini mulai takut dengan adanya sanksi ekonomi dari pihak Barat. Mereka bahkan menarik mata uang asing dari bank dengan nilai yang besar. Alhasil, uang senilai 9,8 miliar USD atau setara dengan 140,6 triliun diambil dari rekening pada bulan Maret. Banyaknya warga yang melakukan penarikan uang asing, Bank Sentral menyebut perbankan Rusia memangkas pinjaman perusahaan baru, sekitar sepertiganya. Hal itu diungkapkan oleh Alexander Danilov, Direktur Departemen Regulasi dan Analitik Perbankan Bank Sentral Rusia. Yang menyebut hal itu disebut sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Namun pihaknya berhasil membuatnya menjadi setabil. Banyak dari masyarakat yang juga mengambil uang mereka lantaran ketakutan dengan sanksi ekonomi yang ada. Diinformasikan bahwa laporan bulanan tentang perkembangan sektor perbankan Rusia menunjukkan dana yang disimpan dalam deposito turun 1,2 triliun rubel. Berbeda dengan laporan sebelumnya, Bank Sentral tidak mengungkapkan keuntungan sektor perbankan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.